Pemerintah Pangkas Tunjangan PNS di 2022 Rp10,8 Triliun Gaji Batal Naik It's Channel Kabar gaji pegawai negeri sipil PNS naik di 2022 tampaknya hanya kabar lalu alias zong. Pasalnya pemerintah memutuskan untuk mengkencangkan ikat pinggang dengan melakukan pemangkasan tunjangan kinerja Tukin sebesar Rp10,8 Triliun pada tahun depan. Apalagi, dalam pidato keuangan di DPR, Presiden Joko Widodo tidak membahas adanya program kenaikan gaji PNS, justru dalam paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Air Langga Hartanto Pemerintah justru melakukan penghematan dengan memangkas anggaran Tukin seperti Tunjangan Hari Raya THR, dan gaji ke-13 PNS. Saat ini gaji PNS 2021 masih diatur dalam Peraturan Pemerintah PP No. 15 Tahun 2019. Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara BKN sempat merencanakan akan melakukan penyusunan ulang gaji PNS. Nantinya, gaji PNS yang biasanya terdiri dari banyak komponen menjadi hanya gaji dan tunjangan saja. Gaji PNS berasal dari tunjangan yang diberikan, mulai dari tunjangan istri, anak hingga kinerja. Tunjangan kinerja Tukin 2021 masih diatur dalam Peraturan Presiden Perpres No. 37 Tahun 2015. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata mengatakan, keputusan gaji PNS naik atau tidak akan diumumukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita tunggu saja pidato Bapak Presiden tanggal 16 Agustus, kata Isa saat dihubungi di Jakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam paparan laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartanto, ada penghematan tunjangan kinerja Tukin, sebesar Rp10,8 triliun. Rencana pemenuhan dalam APBN 2022 ada penghematan Tukin G13 THR Rp10,8 triliun. Tulis laporan yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga di Jakarta, Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021. Sementara itu, Program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN pada 2022 terus dilanjutkan. Ada dua pos yaitu Kesehatan dan Perlindungan Masyarakat. Anggaran PEN adalah stimulus fiskal yang diberikan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi virus corona. Coronavirus DISEASE-2019 COVID-19. Untuk PEN, dia lokasikan untuk kesehatan sebesar Rp148,1 triliun. Kemudian perlindungan masyarakat Rp153,7 triliun. Katanya, Dia berharap dengan anggaran APBN 2022 tetap jaga kesehatan untuk masyarakat dan tetap ada perlindungan masyarakat. Selain daya beli tidak tertahan dapat berikan efek berganda sisi konsumsi, tandasnya.